Hai, Assalamualaikum Perkenalkan saya Jaleha Jogja dari Pondus Hayati Ini hasil webbook saya Kita lihat yuk apa temanya Bismillahirrahmanirrahim Yada Temanya adalah Transportasi Subtema Kendaraan Darat Sub-subtema Kereta Api Ini ada gambar kereta apinya Kita lihat yuk ada apa saja di dalam Bismillahirrahmanirrahim Ya Seperti ini teman-teman Hasilkan saya Apa itu alat transportasi Kita lihat di balik awan Transportasi adalah Alat atau kendaraan yang digunakan Untuk mempermudah Proses pemindahan atau Pengangkutan manusia, barang atau Hewan menggunakan Media Media Ya, medianya apa saja Nah, ini transportasi dibagi dulu ya Teman-teman Atas transportasi udara Transportasi laut Dan transportasi darat Ya Nah, ini medianya yang dipergunakan Untuk udara adalah Pesawat Ada helikopter Ada pesawat jet dan lain-lain Dan tempat naik dan berhentinya Di tempatnya dinamakan bandara Teman-teman Di sini adalah Transportasi laut Medianya apa saja Ada kapal, ada perahu, ada takbut Dan lain-lain Tempat naik dan berhentinya Ya, di atas ini kita lihat adalah Pelabuhan Iya Sekarang yang dibawa adalah Transportasi daerat Nah, di sini semuanya itu diurus oleh Kantor perhubungan Di sini macam-macam Transportasi daerat Ya, ada beca Ada Apa? Kereta api Ada mobil Ada bemo Ada Ada sepeda motor Bis dan lain-lain Ya Selanjutnya Yuk teman-teman Lihat yuk Apa sih Tema saya adalah kereta api Kita lihat yuk Ya, ini ada stasiun Tanjung Priuk Tapi sebelum Kita masuk ke kereta api Kita harus tahu Sejarah kereta api Apa itu sejarahnya Yaitu Sejarah kereta api Kita lihat teman-teman Di balik ini adalah Kereta api telah menjadi moda Transportasi populer Sejak abad ke-19 Kereta api adalah kenderaan Yang berjalan di atas jalur rel Yang dikutip dari History UK Lokomotif pertama Bertenaga UAP Dibuat oleh Insinyur Inggris Richard Traffek Pada tahun 1804 Iya Itu adalah kereta api Kereta api pertama kali Di Indonesia Kereta api pada zaman Hindia Belanda Dikutip dari status PT Kereta api Indonesia Sejarah kereta api Indonesia Dimulai pada era tanam paksa Ketika pengangkutan pertama kali Kereta api Semarang mengangkut Dari post London Di desa Kamejen Pembuatan jalur kereta api pertama Di lalu pada Solo Yogyakarta Tersebut Dibuat oleh Jaman Gubernur General Hidia Belanda Mister Baron Slut Pada 17 Juni 1864 Yuk Yuk Kemudian Ya teman-teman Kereta api pertama Dibuat Ya oleh Pak Jemis Wat Ya Seorang ahli yang menemukan Pertama kali Mesin uap Akhirnya semua orang Ahli-ahli Menemukan Banyak membuat Kereta api Terutama Yang paling terkenal Adalah Buatan George Stephenson Yang terbilang Paling sukses Di pasaran Ini bentuk kereta apinya Baik kereta api uap Ya Yuk 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 Kita lanjut yuk teman-teman Yuk kita masuk yuk Ke stasiun Tanjung Priuk Ya kereta api Adanya di stasiun Tanjung Priuk Ya Karena kami tinggal Tanjung Priuk Ya Kita masuk Pertama-tama Sebelum kita naik kereta api Kita harus Menuju Loket Loket itu Ada apa saja ya Ada siapa disitu Ada petugasnya Ya Ada petugasnya Di loket ada satu orang Tunggu ada satu orang petugas Dan kalau kita membeli kartu Kita harus ngantri Ya Ini Tara Saya sudah dapat Tiketnya Seperti ini teman-teman Kalau kita mau membeli Tiket Ya Seperti ini Nah Setelah kita mendapatkan tiket Kita menggesekkan Tiketnya Ya Baru kita masuk Ya Kita masuk Yuk 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 teman-teman Wow Ini ada di dalam stasiun Ya Ada rel kereta api Ada Ada rampunya juga Mau kemana Ada Nah Disini macam-macam kereta api Tara Ini adalah kereta api diesel MRT LRT Nah Ini adalah tren Di Indonesia kita belum ada Tapi ada di Singapura dan Amerika Nah Ini kereta api yang seperti biasa Akan menaik kalau ke Manggarai Nah MRT Yang sekarang lagi digelakan Udah ada di Jakarta Ya Beginilah banyak-banyak teman-teman Bila kita mau dapat kereta gantung Kita harus ke Taman mini Ataupun Ancor Inilah jenis-jenis kereta api Kemudian mana Atau si kereta api Yuk kita lihat yuk Tara Ini dia si kereta api Nah Siapakah aku? Aku adalah kereta api Ini berbong yang pertama Ada apa sih? Ini ruangannya Ini adalah ruang lokomotif Diisi oleh seberapa orang sih? Ya Isinya cuma satu orang Tugasnya dia adalah Seorang masinis Yang menjalankan kereta api Yuk kita tutup Yuk kita lihat lagi Berikutnya siapa ini? Oh ada apa di sini? Oh apa saja yang harus dilakukan Bila naik kendaraan umum Khususnya kereta api Satu Beli tiket Di loket Dua Antri bila mau masuk ke pintu Masuk harus tetap Tepat waktu Ya Terus Naik kendaraan Harus pakai kaki Kaman dong Ya Sebelum naik Kita harus Kita setelah duduk Kita baca doa Ini doanya Kita baca sama-sama teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Zih saharallana Hadha Wa makunnalahu mukrinin Wa inna Ila robina Lamung kolibun Amin Semoga kita selamat Kita lihat lagi Ada apa lagi di sini? Aku disebut gerbong Ya Aku disebut gerbong Terbuat dari besi dan aluminium Di dalam gerbong Ada tempat duduk Yang dilapisi kain Kain dan plastik Gerbong Tahu teman-teman Gerbong itu Muatnya berapa banyak? 60 penumpang Wow Banyak sekali Kita lihat lagi Apa saja yang harus kita lakukan? Aturan apa yang ada dalam kereta api? Tidak boleh makan Jaga kebersihan Berikan tempat duduk bagi ikut, hampir dan orang yang tua atau kumpisabilitas Itu aturannya Kita tutup ramping Kita lihat lagi ada apa di sini? Manfaat kereta api Manfaat kereta api apa? Satu Bebas dari dan membebaskan dari macet Dua Hemat waktu, hemat uang, hemat spasi Tiga Bisa mengangkut penumpang yang sangat banyak Ramah lingkungan Angkutan yang aman Hidup lebih aman Mandiri dan disiplin Apalagi disini Wow Ada lagu teman-teman Kita lihat yuk Lagunya sama-sama kita nyanyiin ya Naik kereta api Tut 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 Paut Lus Hayati ingin ikut Dari Priu ke Manggarai Sebelum naik antri tiket dulu Ayo Pat Lus Hayati cepat naik Keretanya tak berhenti lama Nah itu lagunya Teman-teman bisa ikutkan Wow Jadi kereta api itu sangat bermanfaat Mengangkat banyak orang Orang Jadi satu gerbong isinya 60 Kalau 10 gerbong Wow Bisa ngisinya sampai ribuan teman-teman Ya sekarang kita pilih Sekarang ke game Kita lihat yuk Terus sudah kita mendengarkan lagu Kita ke game Iya Ini adalah pohon game Ya Kita lihat yuk Ada beberapa banyak game disini Ya salah satunya Ya Ada berapa roda kecil di kereta Yuk kita lihat yuk teman-teman Ya kita hitung ya Roda kecil Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ada sembilan kereta kita pilih yuk Mana angka sembilan dari Angka-angka yang ada disini Wah ini dia Hore Ini angka sembilan Kita lihat satu lagi Nih lihat teman-teman Coba susun huruf Menjadi kereta api Ya ini teman-teman sudah ada huruf K E R E T A Kereta A P I Kereta api Nah begitu teman-teman Labbook saya Dengan tema Transportasi Subtema Kenderaan Darat Subtema Kereta api Terima kasih teman-teman Wabila hitap Waduh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Terima kasih teman-teman